Kak Marudin Siman Juntak guys ikut menyoroti kasus Padel dan Loli disini Kak Marudin Siman Juntak ini guys mengatakan kalau Padel ini terancam hukuman 15 tahun penjara guys nah menurut kalian kalau Padel ini masuk penjara dia masih ngomong cinta banget gak sih sama Loli atau dia di dalam penjara masih bisa ngedance gak sih nah yuk kita dengarkan penjelasan dari Bang Kak Marudin Siman Juntak mengenai hukuman yang akan diterima Padel jika dinyatakan dia bersalah guys benar dia ada mengandung anak dan sekarang dimana kalau misalnya ada berarti sudah hilang berarti kemungkinannya apa kemungkinannya abortus provokatus pacarnya dijerat termasuk dokternya dan tugas-tugas krisnya harus dijerat semua nah kemudian kalau terjadi seperti itu hukumannya minimal 5 tahun maksimum 15 tahun karena itu masuk pada kategori pembunuhan terencana kira-kira guys seperti itulah hukuman yang didapat Padel jika terbukti dia bersalah guys kemudian guys pengacara dari Nikita Mirzani ini mengungkapkan kalau Loli ini akhirnya tersadar jika dia bersalah guys nah untuk selanjutnya yuk kita dengarkan juga bincang-bincang dengan pengacara Nikita Mirzani guys buka semua ini untuk melindungi kau-kau itu korban di persoalan siapapun yang membuat kau menderita dia berurusan dengan saya dan Nikita nangis dia nangis sama saya saya rangkul ada di atas sampai penyidik semua heran kalau bisa anak itu nangis di sini sama saya kan sudah enggak ada nih si kakaknya si Edwin enggak ada tinggal saya kan orang yang dikenal dia udah nangis saya peluk, saya rangkul dia saya anuk kepalanya udah ya kamu tenangin diri, kamu tenangin mamamu itu enggak akan jahat sama kamu enggak ada seorang ibu jahati anaknya itu enggak ada enggak ada, mamamu tidak menjahat tidak ada seorang ibu menjahati anaknya termasuk Nikita Mirzani memang enggak ada kerjaan, apa dia bikin seperti ini dia itu melindungi kau kenapa dia tahu apa yang terjadi tahu apa yang dilakukan oleh seseorang terhadap kau ini kita tahu semua dan itu disampaikan kepada saya sehingga saya proses hukum kau berurusan dengan kami sekarang kau berurusan dengan hukum ikutin saja proses satu pemeriksaan kalau wali pun menyampaikan menyampaikan dengan santai santai tapi ya memang agak sedikit ada yaudah jadi akhirnya nanti ini saya kasih keluar agak menjauh takut dia lagi supaya dia tidak 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 lagi bicara keras ini untuk kepentinganmu ini untuk kebaikannya dan ini untuk keadilan yang dilakukan mamamu yang dilakukan mamamu buat kau mamamu itu ingin melindungi kamu dengan cara apa? dengan cara mencari keadilan kepada negara melakukan laporan pulisi kau ikutin jangan ada yang kamu bohongi bukan semuanya yang benar kamu bilang benar yang salah kamu bilang om tidak akan mungkin mengajari kau persoalan ini sampaikan sejak apapun nangis dia kan sudah mulai sekarang jangan lagi kau panggil namanya itu mama saya itu mama saya saya yang tidak akan menyuruh anak kecil untuk bersumpah itu adalah mama saya ya nak kau duduk yang tenang sudah kau kau lebih santai biar kau mau ngobrol-ngobrol kan diperiksaannya itu seperti ngobrol-ngobrol kan enggak enggak aku diobrol-ngobrol seperti orang lain sama penyidik jadi penyidik itu tidak seperti orang melakukan proses penyidikan luar biasa ya jadi enggak ada itu yang diketik-ketik itu enggak ngobrol-ngobrol itu enggak tahu siapa yang nulis jadi biar dia tenang seperti itu kejadiannya jadi setelah itu katanya dia biar tidak terjadi lagi nanti salah paham Niki bilang ya ini anak saya saya akan taruh dimana itu hak saya yaudah Nik itu urusanmu ya Nik yaudah percayakan kepada siapa yang bisa membuat anak ini tenang yaudah itu sekarang sampai itu itu anak dalam keadaan bang tapi udah sempat komunikasi bang sempat komunikasi antara Niki dengan Loli sepertinya sepertinya sudah karena gini ya jadi ada hal-hal saya tidak mengintanya sama klien yang terlalu privat begitu terlalu pribadi yang mungkin ya mungkin aja Niki dengan dia itu kan gak jauh nih kepada seseorang yang bagian dari keluarganya yang dipercaya yang disusun amakan Niki ini merasa puas belum amakan Niki sendiri ya gak ada ini bukan persoalan puas tidak puas ini persoalan mencari keadilan buat anaknya satu Niki bilang begini saya harus mencarikan keadilan keadilan buat anak saya dan juga untuk keadilan anak-anak Indonesia jangan takut jangan lagi ada anak perempuan diperlakukan diperlukan sempat nyebut-nyebut TFA itu gak? gak ada lagi berantemnya kan yang kamu dengarkan pada saat pengambiran itu kalau itu gak ada jadi coba ternyata saya ini mau dibawa dimana itu pertanyaan karena dia bingung nih kok begitu banyak orang saya ini mau dibawa kemana saya bilang terakhir di atas kalau itu nak mau dilindungi mamamu mamamu melindungi kamu dengan cara dia membuat laporan pulisi kenapa? gak mungkin mamamu sendiri bisa melakukan perlindungan kalau bukan negara dalam hal ini aparat penegah hukum baru dia paham baru paham tolong nak ya keputar penegah przygot sampai jumpa di atas bayang baru paham Terima kasih telah menonton!